Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam Ainu Sore dan masih bersama saya Fani Imaniar Pemirsa persiapan maksimal disiapkan oleh timnas jelang lawan Korea Selatan di Piala Asia U23 dan kita akan kembali berdiskusi dengan pegama sepak bola Bung Maruf L. Rumi dan juga manajer timnas Indonesia Pak Sumarji Baik, saya kembali ke Bung Maruf sesuai dengan pertanyaan saya sebelumnya Bung Maruf Kita tahu dalam Piala Asia U23 2024 ini Semua pihak menilai aliran bola yang terjadi sangat baik Apakah menurut Bung Maruf ini adalah penampilan atau permainan terbaik yang pernah ditampilkan atau dimiliki oleh timnas Garuda U23 atau mungkin masih ada tambahan, kritik yang membangun seperti itu? Ya, kalau kita melihat bagaimana penampilan menghadapi Jordania menjadi salah satu penampilan terbaik yang dipelitakan oleh timnas Indonesia tapi setiap tim, setiap lawan pasti punya karakter yang berbeda-beda karakter antara tim timur tengah kemudian karakter dengan tim dari seperti Korea dan Jepang itu jelas berbeda dan saya pikir itu adaptasi yang dibutuhkan setiap lawan membutuhkan adaptasi yang baru, membutuhkan strategi yang baru Nah, tadi Pak Manajer sudah mengatakan bahwa tim ini sudah dipersiapkan karena di situ juga ada tim analis, di situ ada juga tim teknis yang kemudian menganalisa terkait dengan penampilan tim nasib Indonesia dari hari ke hari kemudian juga meneliti terkait bagaimana kondisi daripada pemain Nah, menurut saya yang tentu menjadi persoalan yang menjadi catatan adalah bagaimana kemudian adaptasi ketika menghadapi Korea Korea ini karakternya berbeda ya Pak Manajer Korea ini tim yang lebih rapi, lebih terstruktur dan kemudian lebih disiplin jadi ini kan agak berbeda misalnya dengan Yordania ketika Yordania itu kan mereka laga hidup mati dan mungkin agak sedikit underestimate Indonesia Australia juga mungkin sama awalnya mungkin mereka tidak menduga bahwa Indonesia akan memberikan penampilan yang luar biasa tapi setelah dua laga itu kan pasti Korea mulai melihat penampilan Indonesia dan pasti mereka melihat siapa kekuatan Indonesia apakah itu Marcelino, apakah itu strike, atau kemudian apakah itu Nathan itu juga akan menjadi catatan dan saya pikir itu yang diperlukan adalah kemudian bagaimana kita tampil disiplin kemudian tidak melakukan kesalahan karena salah satu laga ketika menghadapi Qatar kan kita mendapatkan penalti ketika menghadapi Australia kita juga sempat mendapatkan penalti artinya itu juga menjadi warning bahwa perlu kehadapan dia kemudian adaptasi terkait dengan PER ya beberapa kali kan kita juga agak gagap agak masih kaget ketika keputusan-keputusan itu di review itu juga saya pikir juga sudah harusnya menjadi catatan untuk timnas Indonesia tapi bahwa Korea adalah tim bagus iya tapi Indonesia juga tim yang memperlihatkan potensi dan sudah menunjukkan kualitasnya ketika laga menghadapi Yordania saya pikir itu Bu Maruf saya juga penasaran apakah pemain naturalisasi yang ada di timnas U23 atau timnas Garuda U23 ini mendominasi atau para pemain asli kita punya warnanya sendiri bisa menjadi kunci apalagi yang akan ditampilkan pada malam hari ini apa catatan Anda? Sebenarnya dikotom itu harusnya sudah selesai ketika mereka menggunakan jersey timnas karena ketika pemain-pemain yang keturunan atau diaspora ini memperkuat timnas berarti mereka punya kualitas dalam sepak bola itu kan tidak penting siapa yang paling siapa kemudian individu-individu mana yang paling berdasar yang sepak bola itu kan bicara soal kolektifitas jadi bagaimana kita melihat kombinasi Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino atau kemudian penampilan luar biasa dari Hernando itu kan pemain yang mereka memang taruh lah dibesarkan di kompetisi lokal tapi kan kita tidak bisa mengabaikan penampilan sangat luar biasa dedikasi tinggi dari seorang Rafael Srik, dari seorang Habner atau bahkan Nathan Nathan itu sudah kembali loh sudah balik ke Belanda tapi kemudian di lobby dan dia bersedia kembali terus apalagi yang kita ragukan Habner itu dibutuhkan oleh timnya tapi kemudian karena ada request tertentu dan ternyata dia juga mengumpulkan timnas Indonesia jadi apa lagi yang harus kita pertanyakan jadi tidak penting siapa kemudian individu-individu siapa kemudian dari mana yang paling penting adalah bahwa tim ini sudah menunjukkan pohesi sudah menunjukkan bagaimana kolektifitas mereka bahu-membahu dan menjalani pertandingan-pertandingan dengan luar biasa jadi tidak pertanyaan bahwa siapa yang paling berdasarkan apakah pemain lokal bukan loh apakah dia pemain yang dibesarkan di kompetisi atau kemudian di kompetisi nasional atau kemudian dibesarkan di kompetisi Oropa sudah bukan pertanyaan dasar lagi yang paling penting adalah sejauh mana kemudian pemain ini bisa bahu-membahu nama Indonesia dan mereka sudah menunjukkan itu ketika laga demi laga di jalan karena mereka sudah lama kan di timnas senior mereka bersama-sama timnas under 23 mereka juga bahu-membahu dan bahkan di timnas under 20 mereka juga sudah pernah saling bekerja sama jadi pertanyaan itu menurut saya sudah tidak terlalu relevan ya oke all men's team kalau begitu ya Bung Maruf oke Bung Maruf dan juga Pak Sumarji kita tahan sebentar dialog kita kita akan saksikan informasi berikut ini sejenak dimana keyakinan tinggi tertanam pada diri penggawa para penggawa atau para penggawa timnas Indonesia yang akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 di Blora, Jawa Tengah orang tua Pratama Arhan optimis timnas Indonesia mampu menang dan melaju hingga ke babak final dukungan demi dukungan terus diberikan kepada para penggawa timnas Indonesia yang akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 selain doa seluruh rakyat Indonesia doa keluarga para pemain terus mengalir agar timnas bisa meraih hasil maksimal di Blora, Jawa Tengah kedua orang tua Pratama Arhan memiliki keyakinan timnas mampu mengalahkan Korea Selatan Ibunda Arhan Surati meminta skuad Gerda Muda untuk semangat dan bekerja keras demi bisa meraih kemenangan semoga timnas tetap menang lagi dan kalau ibu meridik sih sampai final sih insya Allah Tuhan yang hijabai nanti lawannya Korea bu? ya tetap optimis menang timnas Indonesia akan melakoni laga perempat final Piala Asia U23 dengan menghadapi Korea Selatan dini hari nanti dengan semangat dan motivasi tinggi Indonesia siap untuk mengokil sejarah dan mengharumkan skuad Gerda di benua Asia dari Blora, Jawa Tengah Heri Purnomo, INews melaporkan dukungan untuk timnas Garuda U23 juga diberikan oleh Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto dukungan untuk kemenangan timnas U23 diberikan Prabowo usai menyambangi kantor DPP PKB tim nasional kita U23 ya di Doha akan melawan Korea Selatan kita berdoa untuk tim nasional kita itu penting sekali ya kita lanjutkan kembali dialog kita Pak Sumarji dan juga Bung Ma'ruf saya kembali ke Pak Sumarji Pak Sumarji dukungannya banyak sekali untuk tim nasional Indonesia U23 termasuk tadi dari Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto jadi motivasi atau justru membebani pemain Pak? ya kami tentu dengan adanya dukungan, motivasi dari warga masyarakat Indonesia terlebih tadi kita tahu Pak Prabowo Presiden terpilih juga memberikan dukungan yang sangat luar biasa tentu ini akan lebih menambah semangat para pemain dan video itu teman-teman tim keperhatian dan juga para pemain tadi juga sempat apa, bisik-bisik apa namanya menyampaikan dukungan itu dan berkaitan dengan itu tentu pasti akan lebih semangat lah anak-anak tidak akan terbebani karena kan kita tahu bahwa berbeda ya berbeda sekali anak-anak usia 23 ke bawah ini lebih mudah kalau kita memberikan motivasinya itu mengebung-gebung gitu sehingga semangat dan jiwa patriotismenya itu apa namanya terpatri di dadanya gitu sehingga kalau kita kasih motivasi yang banyak dukungan yang banyak mereka itu kayaknya lupa capek lupa kesel gitu kan sehingga tetap akan fokus ya itu saja sih sedikit yang bisa saya sampaikan baik Pak Sumarji bicara mengenai pemain naturalisasi ada yang beredar juga di kalangan pecinta sepak bola gitu terutama di media sosial ketika disebut-sebut PSSI memiliki budget tersendiri untuk pemain naturalisasi tetapi mereka menolak untuk dibayar karena cinta tanah air mungkin ada klarifikasi tersendiri Pak Sumarji seperti apa informasi yang benarnya ya ya itu saya kira kembali lagi ya ini saya juga heran ini masyarakat kita ini netizen ini juga kadang-kadang masih mengait-ngaitkan sekali lagi kan saya udah berulang kali menyampaikan saya ini kami ini ya kami ini di tim itu terutama saya Pak Endri yang selalu aktif ya bicara sama para pemain jadi jadi jangan sampai ada ya ada lagi omongan-omongan apa namanya kritikan-kritikan kayaknya dengan pemain naturalisasi dibayar dan sebagainya tidak ada itu oke sekarang tidak ada kembali lagi mereka itu kepingin hanya satu kepingin karena merasa punya darah Indonesia maka mereka ingin membela ingin berbuat yang terbaik untuk Indonesia khususnya di sepak bola gitu sehingga tolonglah jangan diulang-ulang lagi yang begini-begini saya juga kadang-kadang turisi juga mendengar yang begini-begini karena di dalam sendiri itu benar-benar tidak ada seperti itu dan tidak ada lagi dan tidak ada memang pemain naturalisasi yang harus dibayar ini gak ada ngelewat agen juga enggak kok sehingga kan ini kan kemauan orang tuanya kakeknya saudaranya dan dia sendiri kan ingin membela bangsa dan negara Indonesia yang memang dia mempunyai darah keturunan itu gitu kan berbeda berbeda sekali kalau memang pure tidak ada darah 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 indonesianya kayak yang dulu-dulu kan kita menaturalisasi itu kan naturalisasi pemain yang sudah bermain di Liga Kitab gitu kan tidak ada darah keturunan akhirnya ditaturalisasi karena sudah lima tahun ini kan enggak tolonglah tolong sekali lagi tidak usahlah kita membicarakan soal itu lagi makanya kita harus sampaikan informasi yang sebenarnya dan biar tidak jadi sebuah bola liar lagi ya Pak Sumarji tapi apakah ini juga yang menjadi sebuah apa ya alasan tersendiri ketika kita lihat chemistry antar pemain dalam timnas Garuda U23 ini begitu erat begitu lekat dan juga fisik apa ya namanya kekuatan fisiknya pun enggak kelihatan capek enggak pernah capek sampai bisa all out main 90 menit ya begini semua itu proses ya sekali lagi semua itu proses jadi tidak bisa juga kita mengatakan seperti itu semua itu by proses proses itu kan harus dilalui dengan baik tahapannya mulai dari tim itu berkumpul membangun chemistry dan tentunya dari apa yang di apa nama jadwal yang diberikan oleh pelatih kepada para pemain itu semuanya melalui proses yang cukup panjang begitu tidak bisa langsung gitu maka kalau para pemain mempunyai performa yang meningkat ketika ada di timnas nah ini kan bagian proses yang selama ini dijalankan oleh Sintayok dan para asistennya gitu dan yang yang terpenting adalah bagaimana membangun satu tim itu dengan kekuatan yang betul-betul detail contoh misalkan pemain itu harus betul-betul bisa menjalankan semua program latihan itu dengan baik disiplin tidak boleh ada yang melanggar jadi semuanya kalau di era Sintayok ini betul-betul itulah yang membuat apa namanya tim ini semakin kuat dan semakin solid chemistry selalu setiap saat selalu ini ya setiap hari ini ada gitu sehingga dengan itu semua bisa membuat tim ini semakin ke depan saya yakin semakin kuat semakin baik amin harapan kita juga seperti itu ya Pak Sumarji baik saya beralih ke Bung Maruf Bung Maruf kira-kira lagi-lagi saya harus tanya ada catatan tersendiri untuk tim Nas Garuda U23 dari Bung Maruf ketika kita akan menghadapi Korea Selatan terutama mengingat strikernya cukup diwaspadai Lee Yongjun dengan tinggi 191 cm dan notabene begitu terngginas di depan gawang lawan kemudian juga lini belakang mereka bisa dibilang sangat kuat sehingga gawangnya belum pernah kebobolan ya kuncinya tentu adalah disiplin kemudian bermain dengan rapi mengurangi kemungkinan error-error yang terjadi seperti tadi semuanya katakan error ketika di dekat kotak penalti itu juga penting kemudian juga lebih efektif memanfaatkan peluang dan kita bicara soal tim yang ini chemistry-nya sudah sangat lama ya tim ini chemistry-nya kan tidak hanya dibentuk ketika menjelang persiapan di under 23 tapi tim ini adalah kerangkanya itu adalah tim yang kemudian juga pernah merasakan gelar juara di SEA Games tim ini juga sudah pernah merasakan menjadi runner-up di PLFF under 23 tim ini juga sudah pernah merasakan tekanan ketika menghadapi tim se-level Australia di level senior jadi apa artinya apa bahwa tim ini sudah cukup lama untuk dipersiapkan jadi tinggal catatnya adalah bagaimana mereka bisa mengurangi kesalahan ketika pertandingan yang kedua mereka juga harusnya menjadi lebih disiplin dan menjaga kemungkinan untuk antisipasi bola-bola crossing baik-baik saya kembali beralih kepada Pak Sumarji karena saya tahu agenda Bapak sangat padat jelang pertandingan malam hari ini waktu Indonesia ya tapi sore waktu Qatar ada pesan khusus Pak untuk supporter tim NAS Garuda U23 mungkin juga berangkat dari pesan yang disampaikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir ya baik kami tentu sangat berharap ya tentu sangat berharap Pak Ketua Umum sangat peduli sekali terhadap keberlangsungan tim NAS ini terutama kepingin mewujudkan apa yang menjadi harapan dan juga kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia khususnya dari sepak bola maka pada kesempatan ini saya berharap kami berharap di tim ini dukungan yang maksimal dari seluruh masyarakat Indonesia terlebih doa itu adalah bagian terpenting semua proses sudah kami lalui dengan baik ya dan semangat yang kita angkat adalah semangat kepingin melaju ke semifinal maka yang terpenting adalah doa doa yang ikhlas dari masyarakat Indonesia sehingga para pemain diberikan kekuatan yang lebih dan kita bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini melawan Korea Selatan baik baik doa kita juga saya ke Bung Maruf singkat saja prediksi skor malam hari ini Bung Maruf ada potensi Indonesia menang jadi usaha 2-1 2-1 oke kita kita harapkan agar skor tersebut yang akan terpampang di layar kita masing-masing di akhir pertandingan malam hari ini waktu Indonesia sekali lagi tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Sumaji dan juga Bung Maruf L. Rumi dalam Ainu Sore sore menjelang malam hari ini salam sehat selalu salam olahraga sampai jumpa Pemirsa jangan lupa saksikan pertandingan babak 8 besar Piala Asia U23 Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Pemirsa Pemirsa